Ikuti arah peta jalan konvensional atau Google Maps, sebuah truk kontainer bermuatan furniture tersasar di jalur perbatasan Magetan arah Cemorosewu. Truk bermuatan sekitar 8 ton tersebut dikemudikan oleh Widi Sabto Nugroho, warga Cikarang, hendak mengangkut furniture dari Surabaya ke Purwokerto, Jawa Tengah. Setibanya di lokasi kejadian, truk tidak kuat menanjak dan berjalan mundur hingga menabrak mobil pick-up warga yang terparkir di pinggir jalan. Ini sebenarnya bagaimana sih Pak? Hujan semalam. Terus? Yang diumputan ini, terus terus. Terus Pak, lewat jalur ini gara-gara? Google Maps. Oh gitu? Yang arahnya mereka Google Maps. Sebenarnya pernah lewat sini juga Pak? Dari yang pertama Google Maps. Oh gitu. Lalu memang jalurnya ekstrem gitu? Iya ekstrem. Oh ekstrem, mau terlalu. Ini dari mana kemana Pak? Surabaya Purwokerto. Bawa apa ini Pak? Punyiter. Apa? Punyiter. Berapa ton ini beratnya? 8 ton ini. Jadi langsung kekuat gitu aja Pak ya? Enggak, hubungannya menguasal hujan. Terus sempat mungkin menghantar mobil belakang itu apa nih Pak? Mobilnya parkir atau gimana? Parkir nih kok. Mobilnya parkir. Kalau jam dicimbing. Bapak sendiri atau ada kernetnya? Sendiri. Karena nyelain tadi juga lewat ini ya, yang belok kiri itu enggak belok kiri selama itu ya? Iya. Padahal itu lebih ekstrem lagi ya sebenarnya? Iya, makanya lebih kuat sebenarnya. Cuman hujan semalam. Oh karena hujan. Iya, semalam hujan. Licin jadi Pak Pak? Iya. Ini ternyata tadi mau muter atau gimana Mas? Dia muter tadi ya. Sanajal gigi berapa Pak? Gigi rendah C dia. Gak ada C-nya. Oh tapi itu enggak kuat ya? Betul. Kuat mah kuat cuma mau share. Begitu, puter gitu banyak. Licin gitu ya? Iya. Enggak ada yang beringatkan gitu masih di bawah gitu. Malam. Macam malam. Sepi gak ada orang. Jadi truk Buso ini dari Surabaya menuju ke Solo. Itu bermuatan furnitur kurang lebih 8 ton. Dan sopirnya itu menggunakan Google Map. Dari Google Map diarahkan lewat jalur lama. Seperti yang kita ketahui, jalur lama sarangan itu tanjakannya terlalu ekstrim. Dengan kondisi pada saat malam itu gerimis dan kabut. Akhirnya sopir tidak berputar balik arah. Tapi gagal. Akhirnya menabrak mobil yang di belakangnya parkir itu. Tapi ini jalur wisata ini Pak? Jalur wisata. Jalur alternatif bukan jalur utama. Tapi saat ini gimana? Enggak bisa dilewati berarti totalnya? Iya. Sementara tutup total dari subuh tadi sampai jam 12 ini masih ditutup total. Memang jalur lama itu tidak direkomendasi untuk kendaraan berat ya Mas? Iya. Untuk jalur lama tidak direkomendasikan untuk kendaraan bermuatan berat. Karena tanjakannya terlalu ekstrim. Terus ini rencana mau di direk atau ditarik atau gimana? Untuk proses evakuasi sudah dimulai dari tadi pagi Pak. Karena kondisi tanahnya habis hujan itu lembek itu jadi agak sulit. Ini sudah mulai ditarik terat sama direk. Rencana ditarik ini ya? Iya ditarik sama di direk. Tidak ada korban Mas? Untuk korban Alhamdulillah nih. Cuma kermat itu mobil warga setempat yang diparkir itu kena terk. Truk baru dapat melanjutkan perjalanan usai dievakuasi oleh truk derek. Dari Magetan Tim Liputan Garda TV Garda Revolusi Multimedia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.